PEDANGDUT DEWI PERSIK Pasalnya sebelum menalak cerai, Angga diketahui bertengkar dengan mantan istrinya dan angkat kaki dari rumahnya. Akan tetapi, kedatangannya justru membawa kabar buruk karena ternyata Angga Wijaya ucap kata cerai. Diakui DP, ucapan Angga Wijaya itu berhasil membuatnya tak bisa berkata-kata. Pasca mengutarakan niatannya, Angga meminta mantan istrinya untuk menerima keputusan tersebut dan bersiap untuk mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Sayangnya, momen Angga Wijaya ucap kata cerai tersebut mengingatkan Dewi PERSIK pada dua kegagalan yang dialami sebelumnya. Dewi PERSIK mengatakan sebenarnya saat kata cerai itu akhirnya terucap, dia tidak menangis. Namun dirinya tak mampu membendung kesedihannya lagi ketika mantan suaminya itu pergi meninggalkan rumah. Tak lama, Dewi PERSIK memanggil keponakan, lebi dan menangis di pelukannya. Pelantun mimpi manis itu melanjutkan kesedihannya di talak cerai Angga Wijaya ternyata tak berhenti meski sudah dua hari berlalu. Sebagaimana diketahui Dewi PERSIK resmi bercerai dengan Angga Wijaya pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 lalu setelah menjalani rumah tangga selama lima tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!